Halo sahabat semuanya kali ini saya akan membagikan lagi sebuah cara pemrograman di set-top book yang baik dan benar dan dan mendapatkan siaran yang terlengkap dan begini caranya kita ada contohnya ini set-top book merek pizza dan ini adalah kaburlah DMI dan ini RCA kita colokkan dulu kabel HDMI nya dari televisi ke set-top book dan yang satu lagi kita ada antena in dan antena out kita pilih antena in untuk mendapatkan siaran televisi yang super complete Oke kita langsung ke pemrogramannya kita Nyalakan dulu televisi sahabat semuanya mau TV LED apa saja dan ini tidak support TV di kita ataupun di PPT2 untuk televisi LG nya Oke kita langsung booting untuk set-top book pizza dan kita langsung meresetnya dulu ke setelan pabrik untuk pemrograman secara otomatis kita membutuhkan kata sandi untuk meresetnya kita klik kosong enam kali kosong 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 untuk merebotnya untuk mereset ke setelan pabrik agar siaran televisinya tertangkap semua dan pastikan arah antenanya kita langsung mengarahkan antena ke mux yang tersedia di daerah sahabat semuanya dan untuk aplikasi untuk mendapatkan mux sudah saya bagikan dan linknya ada di atas dan kita pilih semua untuk PT onlinya jangan PTA free to air karena kalau GTA tidak akan channel dolarnya tidak akan nyangkut kita langsung lokasi kode terserah dan kita langsung pencarian secara otomatis untuk siaran televisi digital yang ada di tempat daerah sahabat semuanya dan tergantung daerah masing-masing yang sudah bergabung ke siaran televisi digital Oke kita langsung menunggu dengan adres bar yang ada di bawah dengan proses progresnya channel mencapai 100% Oke sudah ada 29 channel untuk siaran televisi digitalnya dan ini 33 dan 37 untuk siaran televisi digital yang saya tinggal yang tentunya ada di Jawa Barat 1 sudah simpan kita gampang saja untuk mencari siaran televisi digital dan diutamakan pakai dulu antena colokannya jangan dulu ke setopo kita langsung ke belakang untuk mencari siaran televisi analog kalau siaran televisi analognya dapat pasti jadi itulah tips untuk pemrograman siaran televisi digital untuk daerah masing-masing jadi sangat gampang sekali untuk pemrogramannya semuapun pasti bisa dan ada yang ditanyakan silahkan dan komen di paling bawah ini untuk setiap videonya dan jangan lupa bagikan channel ini agar bermanfaat untuk semua orang dan kita lihat sudah ada penampakannya dan gampang sekali untuk mengurutkannya ada nomor 1 itu nomor 2 adalah delete nomor 2 adalah MOOC untuk pindah 3 skip 4 kunci dan 5 untuk program favorit siaran televisi kesayangan anda jadi bisa diatur-atur dari remote untuk memindahkannya ataupun mengurutkan nomor siaran jadi seperti ini contohnya kalau kita ingin memindahkan atau mengurutkan kita pilih nomor 2 dan klik ok dan kursornya yang atas kita pindahkan ke atas ke nomor yang yang anda inginkan jadi sangat gampang sekali untuk pemrograman menggunakan setopo kalau menggunakan televisi tabung kita tidak perlu menggunakan HDMI jadi kita harus menggunakan kabel RCA yang tiga warna yaitu merah kuning dan putih dan sangat bersih dan tidak ada salahnya pemerintah untuk bermigrasi ke siaran televisi digital jadi sangat-sangat gampang dan ini fitur-fiturnya kita bisa otak atik di remote di bagian menu program dan gambarnya super jermin dan sangat memenjakan mata dan suaranya pun sudah streo untuk siaran-siaran yang sudah high definition dan streo-nya sudah H.264 untuk suaranya jadi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati